Tapi ini bener gak sih gitu ya kata mamah mertua begini biasanya orang jaman dulu bilang gini ya dok sama orang jaman sekarang bilangnya lain lagi sama tetangga juga informasinya lain lagi Kita baru membahas tentang mitos dan fakta tentang makan pedas bisa memicu kontraksi Saya dulu gak lahir-lahir, saya makannya nanas bukan malah lahiran tapi sakit perut dok Jadi mengundang kontraksi tapi ternyata salah prediksi dokter Nah ini gimana pedas sama yang asem gitu ya bikin kontraksi bener gak dok Kontraksi di usus kali ya Oh iya itu dia salah sakit perut ya gitu ya Nah itu gimana dok berarti itu apa? Itu mitos, untuk kontraksi untuk melahirkan enggak itu tidak bisa dipancing dengan makan-makan pedas Jadi bener jadi makan asem pedas itu akan jadi ususnya yang berkontraksi Jadi akhirnya mau buang air besar Oke baik, berarti makan pedas beda kontraksi ya dok? Iya Jadi itu mitos Kalau denger kata-kata pedas kontraksi langsung Ini aja masuk kontraksi ya Oh kayak kita gak hamil loh dok padahal Oke baik, nah sekarang mitos yang selanjutnya ya Mitos dan fakta selanjutnya adalah Ibu hamil makan untuk dua orang Faktanya sih kayaknya kelihatannya bener ya Tapi itu jadi alesan buat ibu hamil untuk makan banyak karena buat berdua Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos Itu tetap mitos? Itu mitos Ya jadi namanya yang hamil itu memang ibu ada dua nyawa Nyawanya memang ada dua, tapi porsi makannya gak boleh dua kali lipat gitu Oh Karena, ya anggap aja beginilah Kan ada bayi tuh, bayi kan lambungnya kan kecil banget kayak kelereng Oke Emang dengan kita makan dua kali terus sampai ke lambung bayinya juga dengan porsi yang kita makan kan enggak gitu kan? Oke Nah jadi penambahan kalori itu, apalagi khususnya di termaster 1 Sangat-sangat dikit penambahan kalori Dalam arti porsi makannya gak perlu dirubah gak ada masalah Untuk bayinya sendiri sebenarnya cukup cukup atas kita makan kayak biasa gitu ya? Cukup Cuma kita bagi aja porsinya Jadi yang biasanya 3 kali makan sehari ini boleh 5 kali makan sehari Tapi porsinya lebih kecil Tapi jumlah totalnya sama dengan 3 kali makan sehari Oke Selanjutnya dokter ya Berhubungan seks saat hamil berbahaya untuk janin Tadi kan sebagai kontraksi alami ya dok ya? Iya Tapi kalau ini berbahaya gak untuk janin sebenarnya berhubungan mitos atau fakta? Itu menjadi mitos pada saat kehamilannya itu memang sehat Sebenarnya gak masalah gitu ya Jadi kalau misalnya memang kehamilannya ada masalah Misalnya mulut rahim yang lemah Oke Nah itu pada saat berhubungan si sperma itu yang memang dapat merangsang kontraksi Atau misalnya kondisinya placentanya letaknya di bawah menutupi jalan lahir Terus berhubungan bisa menimbulkan berdarah Kalau kondisinya baik-baik aja ya itu gak ada masalah untuk berhubungan Yang ada parno aja ya Iya Biasanya sih kalau udah habis berhubungan terus nge-flag Terus deathnya yang parno Abis itu dia gak mau lagi Abis itu Jadi guilty deathnya ya? Iya Apalagi misalnya Ada yang curhat gitu dong Betul Apalagi memang misalnya kehamilannya memang tidak berkembang gitu ya Jadi kalau kehamilan tidak berkembang tinggal ibaratnya pasti akan keguburan Jadi kalau misalnya kehamilan tidak berkembang terus tidak terdeteksi Abis itu mereka berhubungan nih Eh totonya memang akhirnya keguburan gitu Nah yang akan menjadi yang disalahkan adalah si berhubungannya Oke Jadi sebenernya berhubungan seks pada saat hamil itu gak membahayakan janin Asalkan ibunya juga dalam keadaan sehat ya ibu hamilnya Iya dan kehamilannya juga sehat Sehat oke baik Jadi deathnya juga gak usah takut gitu ya Iya Oke apalagi ini death baru juga ya Iya kan Sama parnonya Oke Selanjutnya ya dok ya mitos dan fakta soal USG bahaya menyebabkan radiasi Mitos Itu mitos Oke Itu mitosnya gede tuh M-I-T-O-S gitu O-iya Oh jadi USG gak bahaya kan dok sama sekali Aman Jadi USG itu mau tiap hari pun juga aman Oke oke Jadi kita udah bahas lumayan nih ya tentang mitos dan fakta Itu banyakan mitos ya ya Oke dok ini seru banget dan gak berasa banget ini obrolan ini kita udah mau closing nih dok gitu ya Nih pasti mams yang apa namanya mams baru yang penasaran nih kepengen nanya-nanya lagi Duh seru banget ya dokternya udah ganteng penjelasannya jelas gitu ya Nah kepengen lebih apa lebih deket lagi nih sama dokter konsultasinya Nah dokter bisa ceritain gak prakteknya dimana gitu ada kapan aja gitu Atau mau ketemu dokter langsung dimana Hai mams saya praktek di Jakarta di Rumah Sakit Pantai Dahkapuk dan Rumah Sakit Gerang Kedoya untuk saat ini ya Oke jamnya harinya biasanya hari? Harinya setiap hari Senin sampai Sabtu Oke berarti yang daerah-daerah pik ya dokter ya mams yang daerah sana gitu ya Padaan deket banget gak seneng nih ketemu ya Terima kasih banyak dokter Thank you Mamira Iya sehat selalu Nah iya mams jangan lupa untuk follow instagramnya dearmams.id dan tikpeknya dearmams.id Dan jangan lupa juga subscribe youtube-nya dearmams ya Karena bakal banyak obrolan menarik dan pastinya bermanfaat untuk para mams Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi Terima kasih mams Daaah Daaah